Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Kudang IT Di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara menghapus aplikasi ganda di HP Vivo secara baik dan benar ya teman-teman Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini nantinya Oke deh langsung aja kita lanjut ke tutorialnya Sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial bagaimana cara mengubah ataupun mengganti gaya icon ataupun tampilan baterai di HP Vivo ya Untuk videonya kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini Oke lanjut untuk tutorial dan juga langkah yang pertama Teman-teman tinggal buka aja yang namanya e-manager di HP Vivo nya ya Jadi sebelumnya disini saya memang telah menggandakan aplikasi WhatsApp ya di HP Vivo saya Nah disini biasanya teman-teman kalau menghapus aplikasi klon ataupun ganda Nah biasa teman-teman tinggal melakukannya seperti ini ya Kalian bisa langsung hapus disini Jadi untuk cara itu tidak salah Tetapi alangkah baiknya ketika kalian menggunakan cara yang satu ini Teman-teman tinggal buka aja e-manager di HP Vivo nya Kemudian nanti disini teman-teman pilih yang alat utilitasnya di pojok kanan bawah ini Lalu teman-teman pilih yang klon aplikasi ya Nah disini untuk WhatsApp Ini kan aktif ya teman-teman Jadi untuk menghapusnya kita matikan aja disini seperti ini Kemudian kita pilih saja oke Kalau udah disini WhatsApp sudah berhasil dihapus Nah otomatis nanti tampilan WhatsApp kita juga akan hilang ya Karena kita sudah berhasil hapus aplikasi WhatsApp yang sebelumnya memang hasil dari kloning ataupun menggandakan di HP Vivo nya Jadi caranya seperti itu ya Oke mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Jangan lupa di like, komen, dan juga di share videonya sebanyak-banyaknya Terima kasih Bye Jangan lupa di like, komen, dan juga di share videonya